Misi Persik ke diri di pertandingan selanjutnya bukan hanya menang, namun juga mendapatkan beban harus klinsit. Maklum saja, hingga pekan ke-13 gawang Persik baru sekali merasakan tidak dibobol lawan. Hingga pekan ke-13, Persik adalah salah satu tim yang mudah kebobolan. Dari 13 tim yang sudah dilawan, 12 diantaranya pernah menjebol gawang Persik, hanya Persik Solo saja yang belum mampu melakukannya. Parahnya lagi, jumlah gol yang dicetak oleh Persik lebih sedikit dibanding jumlah kebobolan, karena hingga kini Macan Putih baru mampu mencetak 19 gol saja, sedangkan jumlah kebobolannya sudah mencapai 21 gol. Catatan tersebut yang ingin diperbaiki oleh pelatih Persik ke diri Marcelo Rospide. Pertandingan melawan Bayangkara FC baginya adalah momentum yang pas, karena sang lawan adalah tim yang paling tidak produktif dalam urusan mencetak gol. Hingga pekan ke-13, klub tersebut baru saja mampu mencetak 10 gol saja. Sementara itu, kemarin Rabu Squad Persik kembali menggelar latihan. Setelah sebelumnya sempat tak diikuti pemain inti, kemarin para penggawa utama itu telah mulai bergabung. Juga pemain yang sebelumnya cedera, seperti Renan Silva, Flavio Silva, hingga Jefferson Jevinoviera. Terima kasih telah menonton!